Hey guys, balik lagi sama gue Eko dan hari ini kita akan main game yang lebih berwarna ya teman-teman yaitu Unravel nah ini adalah game platformer teman-teman yang kalau kalian dengerin lagunya menenangkan banget relax banget dan berwarna-warni ya teman-teman nah mungkin kalian gak ada yang pernah main nih game Unravel ini karena game ini tuh udah dari tahun 2016 ya teman-teman jadi udah cukup lama cuman gue baru mainin sekarang dan gue pengen mainin bareng-bareng sama kalian gue pengen menikmatilah santai-santai setelah kemarin kita udah tegang-tegangan ya teman-teman main The Devil In Me yang horror, tegang dan ya banyak banget hal-hal yang harus kita putuskan ya teman-teman dan ini kita lebih bersantai, kita lebih tenang kita lebih ya menikmati aja mainan game yang satu ini ya teman-teman dan tadi gue udah setting-setting grafiknya dan langsung aja teman-teman kita langsung new game let's go, are you sure? iya dong nah ini seperti game platformer lainnya teman-teman game ini tuh biasanya gak gitu ada narasi di depannya nah ini awalnya hanya ada seorang nenek yang sedang mempersiapkan atau melihat sesuatu ya frame foto nampaknya foto keluarganya kah? biasanya ceritanya nih kalau platformer gini teman-teman kita harus menyimpulkan sendiri ya jadi dia gak menjelaskan atau biasanya kesimpulannya di akhir dia akan menjelaskan di akhir nah kalau, oh lucu banget anaknya apa cucunya? nah itu adalah gumpalan benang nah ini adalah tokoh kita teman-teman seharusnya nah ini biasanya kalau game platformer gini ceritanya memang tidak dimulai dengan apa ya bertele-tele langsung aja straight to the point langsung mainin dan ciri khasnya adalah puzzle-nya yang lumayan challenging ya teman-teman yang rada susah kadang-kadang puzzle-nya dan sebenarnya kalau gue gak salah gue pernah mainnya Unravel 2 ya teman-teman gue mainin duluan karena gue main sama anak gue karena bisa main berdua kita udah mulai oh sudah mulai selamat datang teman-teman di game Unravel ini dan ya di Unravel 2 itu kita main berdua ya teman-teman jadi lebih seru karena perlu apa namanya kolaborasi ya teman-teman oke nah kalau kalian pernah main game kayak semacam Limbo atau Insight nah itu developer adalah Playdate ya teman-teman eh kok kita keluar nah itu juga gak gitu ada ceritanya lah ini kenapa kuat masuk-kuat masuk gue nih ini bisa oh bisa digeser begini oke masih kosong ini mungkin ini achievement-achievement kita ya teman-teman bisa jadi bisa jadi oke nah memang ceritanya biasanya agak sedikit apa namanya misterius ya dan biasanya kita akan punya teori masing-masing nih yang mainin game ini ceritanya akan seperti apa semacam apa dan ini juga gue masih gak tau nih ceritanya gimana kalau Unrival 2 itu karena si benangnya tokoh kita ini itu ada dua ya teman-teman jadi itu tuh menceritakan tentang love atau cinta dimana kalau cinta itu kalau kita berdua jalan pasti bisa mencapai tujuan kita intinya kurang lebih seperti itu tapi banyak tantangan banyak apa namanya sesuatu yang terjadi di perjalanan tapi selama kita bekerja sama kita bisa mencapai tujuan kita ya teman-teman mantul nah kalau yang ini gue gak tau kita mesti ceritanya seperti apa jadi kita coba menikmati dan uh kalau kalian denger lagunya ya ini menenangkan banget guys gue bisa sambil ngobrol walaupun enak sama kalian oke kita jalan lihat kupu-kupu oh nice grafiknya pun oke banget ya ini dibandingkan Unrival 2 sih sebenarnya gak kalah juga uh nyangkut ya iya ini gak bisa kepanjangan ya teman-teman oke kita harus ganti oh kalau Unrival 2 gak ada nih kalau Unrival 2 malah dua tokoh itu saling mengikat teman-teman kalau ini kan kita ngikat diri sendiri terus benang kita abis ya hehehe oh kita akan lebih lari oh gitu oke siap lari itu pencet apa guys oh ini kita bisa narik oke alright nah kalau yang Unrival 2 memang berdua ya jadi ini bisa narik nih berdua dan berduanya nyangkut teman-teman nah kita bisa naik oke begitu ternyata siap nice eh salah oke 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 nah ini kita bisa lempar dan berayun-ayun oke terima kasih ini kita masih tutorial teman-teman ada apa oh ini seperti ada bayangan yang menceritakan perjalanan kita ya teman-teman oh kita ambil dong surface dengan glitter seperti ini bisa di oh bisa dipanjat nah ini bisa dinaikin nih kalau ada glitter-glitternya wah susah banget ada glitter nih kalau mata gue agak sewer gawat nih ayo tekan oke harus ditekan ya teman-teman ya RT-nya harus ditekan jump oh nice nah ini kita ambil lagi let's go kita attach oh ini kita bisa bikin apa namanya jembatan women over there to the right but this works too hold the left stick down to release the slingshot oh gimana lululululul hold the left stick down and release the slingshot off yarn bridge oh ini nih ditekan disini untuk ngebuka gitu aku tak paham guys cara ngebukanya gimana loh udah udah gak ngerti guys atau gue bimu sendiri ya ini kalau jatuh ini sebenarnya mungkin ada beberapa secret item juga nanti teman-teman collectible biasanya kalau gak salah di unravel tuh ngomong ya dan ya platform tutorial biasanya ada gitu ya mungkin kalau kalian juga main apa namanya little nightmare dan semacamnya itu juga sama ya oke oh maksudnya gitu sebentar-sebentar oke baru mengerti tulisan itu gue harus hold left stick down and release oh pencet bawah terus cuing nah maksudnya gitu bro nunduk loncat bro oke siap kita lanjutkan teman-teman sama kita bikin jembatan lagi eh ada apelnya jatuh wow upsie maafkan gue teman-teman ternyata meninggoy gue pikir bisa turun ya ampun ternyata malah ternyata bisa meninggoy guys ya ampun tuh kalau misalnya nih gue penasaran aja teman-teman ya otoran pelan-pelan bisa gak nih nah oh bisa oke main loncat aja dong langsung meninggoy dia right 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 siap nggak gitu dong ya bisa iya kita meninggoy aduh dulu kejedot alalalalala oke dapat dapat apel 2 dan climate disini nah ini bisa naik kita bisa tie noxnya disini eh kita naik kita bisa attach nah satu lagi nice oke oke gue ngerti ya tutorialnya nih ya teman-teman ya oke mantep isi ulang press A to jump down oh set nah hold LT and use lapstick untuk climb down kita turun seperti tadi ya iya 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 gak boleh sembarangan main loncat tinggi bro gak gitu juga bro whirling light oke ini she'll start here if you quit and come back oh oke ini kayak checkpoint ya teman-teman ship itu betapaan entah dulu deh kita coba liat nextnya kita ke aduh dia jatuh oke ini meninggoy dong ya ya kan beneran gak bisa berenang oh gak bisa berenang guys oh tunggu sebentar ini tuh ternyata ada ini ah gue gak keliatan tadi nah ini bisa kita bawa teman-teman nah ini kita bawa buat apa kita bawa buat nyebrang di tempatnya ini guys nah kita naik baru kita bawa ininya buat nyebrang nah ya ampun hehehe udah pernah main unreveal yang 2 pun masih aja tidak melakukan yang seharusnya ini kita nunggu airnya sampai penuh teman-teman nah eh eh baru kita jalan kurang kurang ambil lagi kalau kurang guys nah kita bisa ambil lagi kita naikin ambil apelnya satu lagi lebih berwarna ya teman-teman grafiknya daripada kita bermain si devil in me tegang banget gitu kayaknya kalau ini kan lebih nyantai lagunya pun lebih menyenangkan satu lagi boleh deh satu lagi deh kayaknya belum nyampe teman-teman untuk maksa lompat kesana dan kalau game platformer ini bener-bener cukup menantang ya teman-teman walaupun game-nya kelihatannya simple kiri ke kanan gitu ya tapi sebenarnya challenge-nya lumayan menantang dan puzzle-nya lumayan seru ya teman-teman oh kita bisa restart ya pencet bawah oke pencet tombol ini ya panah bawah oke gak usah gak apa-apa aduh kaget ada burung permisi aku tidak berniat mengganggu aku ingin kembali ke nenek aku tadi adalah sebuah apa namanya benang yang jatuh oh ini gue harus kemana nih bisa naik bisa terus oke kursi tidur oke hmm kayaknya itu berlanjut ya teman-teman ini gue udah mau habis sebenarnya oh oke kita refill terlebih dahulu ah gue salah nih harusnya gue refill dulu baru kesini guys ya tapi sudah lah mungkin cukup kali si kita punya benang atau yarn oke 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 ada yang bisa kita cari disini gak ada langsung aja kita naik let's go kita gak boleh kekurangan benang juga ya teman-teman karena kalau gak ini kita bisa menyangkut tunggu sebentar tunggu sebentar tunggu sebentar itu mungkin collectible ya bentuknya kayak apa kancing baju kali ya teman-teman bisa jadi refill lagi guys oke kita tarik wah naik sepeda kita tarik apa kita naik naik sepeda guys oke kita tarik come on come on ayo lah kalau kita tarik gini mah gak bisa kok bisa gimana nih caranya dan gak dapet tunjuknya guys biasanya guys kalau platformer begini guys jadi kita harus figuring out sendiri tunggu gue mikir susah-susah nabrak jangan-jangan cuman manjat doang tunggu kan betul betul sekali saudara-saudara yuhuu yuhuu waduh kayak servingnya teman-teman ada mah wah dirusak dong hehehe alright sim udah ke atas kemana tuh oh nyampe juga oke oke oh bisa ke atas lagi teman-teman kita coba ke atas lagi oke kiri gak ada apa-apa oh mau musim naik dong oh gak bisa lagi oke ini ada apa eh nanti dulu ketinggalan tuh kan ada collectible teman-teman oke 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 sebentar hop lalalalalala lalalalalala mana caranya ya menarik kan teman-teman challenging juga nih kelihatan sukolatibolo disitu tapi kita gak bisa ngambil belum bisa ngambil tunggu sebentar ini kita bisa turun gak gak bisa dong sebentar ini bisa kita ikat gak bisa nah ini kita naik oh cat 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 oh ini yang begini nih bikin penasaran teman-teman malah bikin gameplay jadi lama gak sih eh jatuh oke kita berayun oke kita berayun dulu teman-teman oke kita lanjut ah jatuh dong ya lanjut malah di jatuh bisa kemana-mana ini menarik menarik juga oke oke sorry gue jadi bolak-balik mungkin gue lanjutin dulu ya teman-teman biar kita bisa lanjutin ceritanya biar kita bisa lanjutin gameplaynya kalau gak nanti stack ngurusin sih collectible itu doang teman-teman gak kelar kelar oke ya ampun kan gue jadi ngulang lagi oke gimana teman-teman menurut kalian game ini kalau kalian suka jangan lupa ya teman-teman kasih like-nya dan komen di bawah supaya gue bisa tahu apakah kalian suka dengan game ini atau enggak dan ya kita akan mungkin kalau kalian suka gue akan sering-sering ada anak kecil masuk ke tree house atau rumah pohon kalau kita di Indonesia gak gitu ada rumah pohon ya teman-teman gak ada yang bikin nah kalau kalian suka dengan game ini ya kalian bisa kasih tahu gue juga di komen jadi gue juga bisa mainin mungkin lebih banyak game-game model seperti ini gitu ya platformer sehingga ya kalau kalian suka kenapa enggak gitu gue mainin game karena gue juga suka sih game platformer seperti ini seru teman-teman oh aduh sakit oke ini bisa kita bawa mungkin kita perlu bikin jembatan betul sekali kayaknya kita perlu bawa kita bawa dulu ada game platformer gini selain seru karena ceritanya juga menarik dan mengasah otak juga teman-teman ini kita mau pakai buat apa ini ada 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 teman-teman oh sebentar alalala bukirnya bisa ketimpa oke ada apa tuh landak bukan ya itu di belakang apa itu nah ini sebentar bagaimana caranya apakah ini harus buat nahan disini supaya ini tidak terlalu cepat turun betul sekali teman-teman oke kita perlu naik apa enggak sebelum lalala coba deh kita naik teman-teman dan ini walaupun 2D banyak yang bisa kita explore guys karena ini banyak ininya ada collectible itemnya juga aduh 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 kok kurang swing ya ya maklum teman-teman tunggu tunggu bentar bentar slow slow oke nah ini kan bisa kita swing jauh nih swing nice lalu apa yang kita lakukan naik ke sini gak gak bisa kalau pakai ini tapi kita punya ini habis dong punya benang malah dibuang-buang panjangankah benang gua enggak oke aduh masuk kemana nih refill lagi oh ini buat ikat ini juga buat ikat kita bikin jembatan lagi buat bawa ini kotak teh ehkah ini oke ini ke tidak ada apa-apa kesini kah oke bisa ikat lagi menarik eh sebentar sebentar guys ini kalau digini bisa buah lagi bisa dong nah ini buat mikros eh lah jangan jatuh he malah di jatuh maaf guys kelihatan di jatuh ke situ nah hal kecil seperti ini kelihatannya gampang tapi ya susah susah gampang teman-teman nah dapet lagi collectible yang tadi gue coba cari cara untuk ngambil ya teman-teman gue gak tergimana tadi tapi ya biar kita gak bohong waktu kita teruskan saja loncat wow hai paget paget juga sih aduh sakit ya bro oke kita kita ini benang jahit si nenek ya saya mau kembali ke si nenek mana si nenek yang kita ngumpulin collectible adalah kancing dan ini adalah bros ya missing piece mantap nah ini missing piece ditempel di album oke dan ini adalah apa ini oh nah ini chapter-chapternya teman-teman thistle and which how beautiful this was begitu indah ketika ini masih baru dan begitu indah ketika ini masih oh and how beautiful it still is dan ini masih indah walaupun sudah melewati waktu yang membuatnya berbeda oke eh kenapa ditutup lagi dong sebentar kita geser ah ada foto cucunya si nenek kah uh uh lagi manjat pohon teman-teman nah ini juga tadi yang kita lihat ya dia main ke tree house dan ini adalah foto cucu perempuan ya lagi main sesuatu juga oh ada fotonya juga ada foto cucu cowoknya dan juga si sunflower oh ini tadi ayunan yang kita berayun juga ya ayunan ban ya kupu-kupu oh apakah ini perjalanan memori si neneknya ya teman-teman yang kita mainin si benang ini nice oke ini adalah chapter berikutnya pastinya oh ini ada bagian foto yang sudah tersambung ini kalau kalian lihat di belakang teman-teman ada pecahan foto oh oke alright menarik dan ini kita bisa melanjutkan ke chapter berikutnya hmm betul teman-teman nah itu chapter dulu kita ada disana yang berhasil ini Tistle and Witch dan tadi berapa 2 dari 5 secret yang found 3 sih sebenarnya tapi 3 dari 5 juga gak banyak nah itu adalah episode atau chapter pertama kita teman-teman dan kita akan lanjutkan ke chapter berikutnya sebentar eh gak bisa oke tuh chapter berikutnya tadi oh foto itu kali ya coba kita lihat benar gak kita berayun dulu eh sorry guys kurang berayun kita yuhuu off the rails betul sekali terus ada lagi down in hole down in the hole how much is enough nice ya teman-teman oke nah kita akan lanjutkan teman-teman di episode berikutnya eh ini introduction dulu teman-teman dan apa namanya semoga kalian suka ya teman-teman dengan game Unrival ini dan kita tadi udah jalanin Tistle and Witch dan nanti mungkin ya gue coba mainin lagi untuk dapetin dan mencari secret-secretnya ya teman-teman supaya kita bisa full 100% menamatkan game ini dengan nyari secretnya moga-moga gue bisa nemuin semua oke dan gue suka game seperti ini teman-teman santai relax dan ya mengasah otak juga teman-teman karena puzzle-nya juga lumayan sulit makin lama akan semakin sulit tadi masih mungkin ya gampang lah gitu ya gak seberapa susah masih bisa kita lewati dan moga-moga gue tidak stuck juga teman-teman di beberapa puzzle berikutnya dan moga-moga kalian juga suka ya teman-teman dan kalau kalian suka jangan lupa untuk kasih like teman-teman pastinya dan subscribe ke channel gue untuk dukung gue terus supaya gue semakin semangat sharing gameplay gue sama kalian sip terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue kali ini dan kita akan lanjutin game unravel ini di video berikutnya Eko signing out bye now sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax